Al-Fatihah 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 Membersihkan bagian luarnya Juga al-husnu wabdiya Membersihkan bagian dalamnya Ini yang membedakan penghadapan kita kepada makhluk Dan penghadapan kita kepada khalik Jadi kalau logika bertanya Kenapa anda mesti berhuduk sebelum sholat Anda bisa jawab Anda saja kalau menghadap pimpinan Menghadap bos anda Kan anda bersih-bersih dulu Apa mungkin anda menghadap dengan keadaan wajah yang kotor Tangan yang kotor Kaki yang kotor Anda datang ke istana saja Anda kenakan pakaian yang bagus Kenakan keadaan-keadaan yang baik Maka menghadap kepada Allah yang maha segalanya Sholat itu adalah Menghadap kepada Allah Menyiapkan diri dengan baik Secara sempurna sebagai penghambaan kepada Allah Maka persiapan yang pertama adalah Membersihkan keadaan diri kita Luar dan dalamnya Kebersihan luar dan dalam Itu melebihi hanya sekedar kebersihan luarnya saja Dan kebersihan luar dan dalam ini Itu yang disebut dengan wudhu Itu yang disebut dengan taharah Dan setelah itu baru kita mengenakan pakaian-pakaian yang terbaik Babnya beda tersendiri Nanti masuk pada kajian akhlak dalam ibadah Itu salah satunya di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31 Ya bani adama khubu zinatakum Indakul limasjid Hai anak cucu Adam Setiap sudah datang panggilan dari masjid Ini salah satu tafsir cepat dan singkatnya Nanti ada beberapa pemaknaan Tapi ini yang paling populer Di kalangan ulema Jika sudah ada panggilan dari masjid itu Maka kenakan pakaian terbaikmu Khubu zinatakum Kenakan pakaian terbaikmu Terindahmu Jadi menghadap kepada Allah itu Kenakan persiapan-persiapan yang paling maksimal Nanti kalau sudah mau masuk babnya Ini kan kita berwudhu Belum menghadap kiblat aja belum Nanti setelah berwudhu Nanti persiapan diantaranya Kenakan pakaian yang baik Bagi laki-laki pakai wawangian dan sebagainya Ini menunjukkan kesungguhan Keseriusan kita Dalam menunaikan ibadah Jadi unsur rohani terpenuhi Dengan dalil tadi Ya kan Jadi secara nakli kita punya dalil Ya ini yang membedakan Dan ini yang menjadikan Islam istimewa Kalau kita ingin menguatkan Keyakinan kita dalam Islam Coba komparasikan salah satunya Dalam konteks ibadah Dengan keyakinan-keyakinan lain Jadi kalau anda gali Anda pertanyakan Coba anda mengerjakan ibadah ini Ada nggak tuntunan realnya dalam agamanya Dan langsung dari Tuhannya Anda kan menyebutkan ini sedang ibadah Ya misal gitu kan Kita ingin belajar saja Ingin belajar Boleh nggak di-share kepada kami Misalnya kita ingin coba Menguatkan keyakinan kita Ada nggak tuntunan Dalam keyakinannya Yang langsung dari Tuhan Yang mengatakan Prosesnya begini Begini Hikmahnya ini Maknanya ini Nah di Islam Kita dijawab langsung Sehingga menghadirkan ketenangan Ya dalam jiwa kita Kan ruh itu obatnya dalil Ya ruh itu kan obatnya ibadah Jadi begitu kemudian bertanya Ini dalilnya Ketentuannya Bahkan diatur Ini ayatnya Mengerjakannya begini Keterangannya seperti ini Contohnya begini Jadi lengkap sekali Dari ayat Qur'annya Sampai juga ke hadisnya Dan disampaikan dengan detil Kemudian logikanya juga dijawab Ya kenapa anda harus berhudu Tadi sudah saya sampaikan Demikian cara menjawabnya Kalau itu sudah kita pahami Baru kemudian kepada praktiknya Ya ini yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari Memberikan jawaban yang pertama Dengan ayat Al-Quran Untuk menempatkan di atas yang lainnya Firman Allah SWT Jadi kita sudah lengkap ya Ini maksud penguatan materi hari ini adalah Untuk menguatkan hal-hal yang terkait dengan Baik pendalilan ataupun logika Yang mengiringi argumentasi praktikal kita Kemarin kita sudah praktikan wudu Jadi kalau ditanya Kenapa begini Kenapa begitu Kita bisa jawab Ya dan insya Allah Jawabannya lebih komprehensif Karena ditunjang Dengan dasar-dasar pengetahuan Dengan sumber-sumber informasi yang valid Baik ini Bagian yang pertama Ayat Al-Quran Kemudian Teruskan Dan Menyampaikan Al-Imam Abu Abdullah Wabayanan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kan Kemudian Menjelaskan kepada kita An-Fardal Wudu'i Maratan-maratan Bahwa Penunaian wudu'i itu Fardunya wudu'i itu Dapat ditunaikan Sekali-sekali Masih ingat ya Yang kemarin saya contohkan itu Jadi mulai dari Misalnya yang pokok itu Pokok Fardal Wudu'i kan ada Empat itu Ya Dari basuh wajah Kemudian tangan Mengusap kepala Sampai kaki Ini Fardu Wudu'i Ini yang Fardu ini Bisa kita tunaikan Ya Sekali-sekali Nanti Hadisnya dari Ibn Abbas Sallallahu Alaihi Wasallam Saat masuk nanti Ke subtopik ke-21 Ini kan kita baru pengantar yang pertama Subtopik yang pertama Ya Topik keempat Sub yang pertama Nanti banyak sekali Subtopiknya ini Tema-temanya banyak penguatannya Itu indahnya dalam Islam tuh Di setiap praktek itu Itu dikuatkan dengan dalil Kenapa begini? Dalilnya ini Logikanya ini Jadi semua itu Itu selesai gitu Semua selesai Selama ini pernah gak kita bertanya Misalnya Kenapa kumur-kumur begini? Dalilnya apa kumur-kumur? Memang bagi awam Itu selesai Kalau kita dicontohkan Ikutin selesai Tidak menuntut adanya dalil Bagi orang awam Kerjakan diberitahu Samina wa apa'ana Namun bagi Ingin yang memperdalam Menguatkan Yang sekiranya bisa menjadi Argumentasi yang baik Baik kekuatan untuk diri Ataupun menjelaskan pada orang lain Apalagi kita Setadinya terkulikulum Ini sangat penting Untuk mengetahui itu Kemudian Teman-teman sekalian Yang pertama adalah Fardal wudhu marwatan marwatan Boleh sekali-sekali Nanti subtopiknya Ke-21 dari Ibn Abbas Radhiallahu ta'ala Anhumah Bahwa beliau Pernah menyaksikan Nabi SAW Itu berwudhu Sekali-sekali Wajah sekali Kemudian Tangan sampai siku Sekali Kanan Sekali yang kiri Kemudian Mengusap kepala sekali Sampai ke Kaki Sampai ke mata kaki Seperti yang pernah dicontohkan Nah kemudian Dan juga boleh Dua kali Dua kali Dua kali Sekali Selesai Sekali lagi Ini nanti dari Abdullah bin Zaid Radhiallahu ta'ala Anhu Itu nomor subtopik Yang ke-22 Dan juga Thalathan Tiga kali Tiga kali basuhan Tiga kali basuhan Ini dari Hadith Uthman bin Affan Radhiallahu ta'ala Anhu Ini sangat menarik Nanti hadithnya Sangat menarik sekali Apalagi Bila disusul dengan sholat Cara wudhu yang benar itu Wudhunya benar Kemudian berdoa Disusul dengan sholat Dua rakaat Sholat apa saja Itu berpeluang Mengampuni dosa-dosa Yang pernah dikerjakan Sampai kita menunaikan sholat Setelah wudhu itu Ya makanya nanti Ada ulama juga Yang mengisyaratkan sholat wudhu Sholat yang ditunaikan Pas keubu Dua rakaat Bentuknya apa saja Ya itu Sangat menarik nanti ya Dan itu besar sekali Dampaknya Kepada jiwa kita Dan pahalanya tinggi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Walam yazid ala thalathin Dan tidak lebih Daripada tiga Ingat ya Seperti yang saya sampaikan Tiga itu Gambaran puncak Yang menutup Ya segala yang dirasakan kurang Jadi kalau basuhan pertama itu Ketangan misalnya Sampai siku Dirasakan ada yang kurang Kurang pas Kurang sempurna Ya kurang terkena Bagian dari airnya Tersalurkan Ya maka Lanjutkan yang kedua Kalau ada dirasakan masih kurang Lanjutkan ketiga Sampai rata Ya tiga itu Gambaran dari Untuk meratakan Ya bukan Mengharuskan tiga Bukan untuk meratakan Jadi kalau dirasakan sekali Misalnya sudah rata Sudah baik Ya sudah dicukupkan Ya kalau belum merasa rata Belum baik Yang kedua kali Sampai ketiga selesai Tiga itu sudah batasan maksimal Jadi kalau ada yang menambah Dari tiga Itu yang terlarang Ingat ya Nanti dalam riwayat lain Ada kalimat bahkan Fakada asa abal qasim Telah menyalahi Petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Ya para ulama Para ahli ilmu Para ulama Itu tidak menyukai Berlebihan dalam Berwudu al-israfa fihi Ya Seperti yang saya sampaikan Baik israf dalam airnya Penggunaan airnya Apalagi nanti Dalam basuhan Dan sebagainya Itu justru tidak disukai Jadi jangan salah Kemudian memberikan Tafsiran Ya semakin banyak Misalnya Apa namanya Jumlah basuhannya Semakin meningkat Kuantitasnya semakin baik Tidak justru semakin tidak bagus Semakin tidak paham Ya hikmah di balik kita Membasuh dengan bilangan-bilangan Tertentu itu Ya Wa an yujawizu fi'an nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan melampaui Contoh perbuatan nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu hal yang tidak Diperkenankan Ini bagian pengantar Pembukanya Kemudian yang kedua Ini akan melahirkan Pengetahuan baru Pada subtopik yang kedua ini Babun la tuqbalu salatun Bi ghairi tuhurin Ya babun Subtopik pembahasan La tuqbalu salatun Bi ghairi tuhurin Tidak diterimanya salat Tanpa berwudu Terlebih dahulu Ya tanpa bersuci Atau berwudu Terlebih dahulu Ingat ya Yang pernah saya sampaikan Ada syarat Ada rukun Itu berbeda Ada syarat Ada rukun Perbuatan Yang termasuk Di dalam skema Pendunaian ibadah Termasuk di dalamnya Dan menentukan Sah tidaknya ibadah itu Itu rukun namanya Jadi kalau masuk Dalam Apa namanya Pelaksanaannya Ya masuk dalam skema Pelaksanaannya Seperti sholat misalnya Dari takbir sampai dengan salam Ya maka takbir Masuk bagian sholat Membuka Ruku bagian sholat Sujud bagian sholat Ya sampai dengan salam Kemudian Nah itu Yang ada di dalam Pendunaian sholat itu Rangkaian ibadah Yang termasuk di dalamnya Dan menyatu di dalamnya Ada itu disebut rukun Tapi kalau dia terpisah Dari itu Ya tapi menentukan Benar tidaknya ibadah itu Sah tidaknya ibadah itu Walaupun tidak langsung Termasuk dari rangkaiannya Rangkaian yang terpisah Tapi akan sangat menentukan Proses penunaian Di balik ibadah yang dimaksudkan Itu syarat namanya Nah wudhu itu Termasuk syarat Karena bukan termasuk Bagian dari rukun sholat Ya Sholat dibuka dengan takbir Ditutup dengan salam Rangkaiannya dibuka Dari takbir Tapi Proses awalnya Diikat Syaratnya diikat Dengan wudhu Ya wudhu menjadi syarat Sah sholat Jadi kalau ada orang Misalnya Sholatnya benar Dari awal sampai akhir Takbir sampai dengan salam Tapi tidak diawali Dengan wudhu Maka disini jelas Sholatnya tidak sah La tuqbalu sholatun Ya Sholatnya gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sah Kalau menunaikan sholat Sengaja tanpa berwudhu Ya bahkan Kalau menepikan wudhu Bisa bermaksiat Udah gak usah wudhu Yang penting sholat saja Misalnya itu sudah Maksiat dan berdosa Dia dengan itu Baik Apa hadithnya Kala hadithana Ishaq bin Ibrahim Al-Handali Kala akhbarana Abdul Razak Kala akhbarana Ma'mar An-Hammam Bin Munabih Annahu sami'a Aba Hurayrata Ya kulu Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadithnya dari sahabat Abu Hurayrata Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau menyampaikan Ya Beliau menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda La tuqbalu Salatu man ahdatha Hatta ya kawadda'a La tuqbalu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak diterima Salatu man ahdatha Orang salat Yang masih Membawa hadith Hatta ya kawadda'a Sampai dia berwudhu Terlebih dahulu Baru menunaikan salat Itu yang kemudian diterima Kala ranjulun Min hadramaut Kemudian seorang Lelaki Dari hadramaut Hadramaut itu di wilayah Yaman Wilayah Yaman Berarti Teluk Itu Hijaz Bagian Keselatan Jazirah Arab Bagian Selatan Seperti yang pernah Saya terangkan dulu Dalam podcast Dari Hijaz Kemudian Tehama Kemudian Yaman Yaman naik ke atas dikit Itu Hadramaut Ketemu Hadramaut Sebelum nanti Terus Dari Hadramaut Itu Yamamah Nanti sampai ke Najed Dan ke atas Nanti ada Kauman Dan seterusnya Ke atas lagi Ada Iraq Persia Ada Iran Itu dari Hadramaut Terkenal sekali Hadramaut ini Teman-teman sekalian Seorang lelaki Dari Hadramaut Mengonfirmasi Bertanya kepada Sahabat Abu Hurairah Jadi Abu Hurairah Menyampaikan ini Kepada koleganya Beliau berda'wah Menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW Dikonfirmasi oleh Seseorang Dari Hadramaut Mal Hadath Apa itu Hadath Ini menarik nih Apa itu Hadath Beliau menyontohkan Menjawab dengan contoh Fusa'un Au duratun Contohnya seperti Kentut Itu Hadath katanya Keluar angin Dari bagian belakang Tertentu Itu disebut dengan Hadath Beda Hadath Dengan Najis Awas nih Beda Hadath Dengan Najis Itu berbeda Saya ulang ya Beda Hadath Dengan Najis Ya ada beberapa Kita rinci ya Kita rinci nih Ya Hadath Dengan Najis Udah Walaupun dipandang Sama-sama Kotor Atau kotoran Ya Keduanya dipandang Sama-sama Sesuatu yang kotor Atau menghadirkan kotoran Hadath Umumnya Bersifat maknawi Umumnya Bersifat maknawi Sudah Najis Sifatnya hakiki Ya Ada materinya Langsung tampak Ini umumnya Ini umumnya Walaupun nanti Boleh jadi juga Ya Ada persamaan-persamaan Di dalamnya Walaupun nanti Cara membersihkannya Bisa berbeda Baik Sudah ya Ini pertama Umumnya sifatnya apa Maknawi Yang ini umumnya Sifatnya hakiki Hakiki itu materinya ada Tampak Jelas Hadath Ini Cara Memersihkannya Terbagi dua Ada yang sifatnya Dipandang kecil Ini bahasa Arabnya Asgar Asgar atau Sohir Ya Al-Asgar Ada yang kedua Sifatnya besar Al-Aqbar Yang kecil Secara umum Didefinisikan Adanya sesuatu Yang keluar Atau suatu reaksi Satu Di antara Dua tempat Keluarnya Kotoran Ya Di manusia Kobulai ini Gitu kan Kobulai ini Baik itu di bagian Depan Ataupun belakang Misal Kalau kita spesifik Misalnya Ini Ada Kencing Misalnya kan Saya contohkan Secara langsung Ini Kentut Misalnya Baik ya Dengan segala jenisnya Baik yang terdengar Ataupun tidak terdengar Kan ada yang terdengar Ada baunya Ada terdengar Tidak ada baunya Ya Ada yang tidak terdengar Ada baunya Ya Dan macam-macam Nanti Di dalam hadis pun Nanti diterangkan Ya Bagaimana kondisi-kondisi Saat ini Nah ini yang kecil Ya Yang kecil Pelan-pelan Ada seseorang Buang air kecil Misalnya Dengan Kencing disini Kita sebutkan Ya Dengan Kencing ini Maka dipandang Dia berhadas Ini Dia berhadas Kencingnya Itu Najis Membedakan Cara Membersihkannya Berbeda Jadi kalau Cara membersihkan Ini Kencingnya Najis Ada najisnya Nah kemudian Keadaan saat Kencingnya itu Ya Keadaan kencingnya Itu disebut dengan Hadath Cara membersihkan Bersihkan Bagian yang keluar Dari Air kecil itu Atau kencing itu Dibersihkan Sudah Ya Kemudian juga Sama ya Dalam konteks ini Ini dibersihkan Setelah bersih Najisnya hilang Dipastikan hilang Najis Selesai Ya Bersih Selesai Jadi najis itu Dibersihkan di tempat Adanya najis Baik yang keluar Ataupun melekat Ya Kena kotoran misalnya Kan Atau ada darah Darah kan najis Ya Atau ada kotoran Misalnya Yang melekat Dari hewan tertentu Itu najis Materinya ada Sifatnya hakiki Hakiki itu materinya ada Terlihat Cara membersihkannya Berbeda dengan hadath Ya Najis itu Dihilangkan Di tempatnya Yang terkena kotoran Kalau ada nempel kotoran Sifatnya najis Bersihkan di tempat itu Ya Sampai hilang Tiga sifat itu Ya Baik itu Warnanya Baunya Ataupun rasanya Dengan dugaan yang kuat Hilang Selesai Ya Sama ini keluar dari Najis Tempat tertentu Maka bersihkan Sampai hilang Keseluruhannya Sampai bersih Terasa bersih Sudah selesai Hilang najisnya Tapi dengan menghilangkan najis Awas hati-hati Belum tentu Bisa menghilangkan hadath Karena sifat hadath itu Maknawi Bukan menghilangkan Keadaan najisnya Kotorannya Yang nampak Bukan Ya hadath itu Sifatnya maknawi Hal-hal yang mengiringi Ketika kotoran itu keluar Nah ini detilnya dalam Islam Detilnya dalam Islam Jadi ada yang secara fisik Nampak Materinya Ada yang Tidak nampak secara fisiknya Tapi memengaruhi Kepada keadaan diri kita Orang yang buang air kecil Setelah selesai Buang air kecil Itu kan Ada keadaan diri Terasa di dalam dirinya Sesuatu yang berbeda kan Saat sebelum dia buang air kecil Ya Sama saat ada seseorang Yang kentut Ya Begitu dia kentut Misalnya Ada keadaan yang beda kan Seakan-akan memberikan Suatu Kesan tersendiri Ya Kepada keadaan dirinya Coba Rasakan nih Kalau misalnya ada seseorang Sedang kentut Ya Begitu dia kentut Kan ada pengaruh tuh Kepada keadaan diri Nah pengaruh yang mengiringi Keadaan itu terjadi Itu hadas namanya Ada sensasi tersendiri lah Kalau dalam bahasa Agak lebih uniknya gitu Ya Nah itu ketika ada Rasa tersendiri kepada Keadaan diri kita Kepada jiwa Itu hadas namanya tuh Ya Hadas Beda dengan najis Kalau najis Fisiknya langsung terlihat Bendanya ada Ya kotorannya ada Dan kedua Cara membersihkannya Kalau yang ini Dengan menghilangkan kotorannya Sudah Hilangkan kotorannya aja Selesai Tapi dengan menghilangkan kotoran itu Belum tentu bisa menghilangkan hadas Nah untuk menghilangkan hadas ini Setelah buang air kecil misalnya Ini Maka Lakukan wudu hadas Hilang dengan berwudu Sepanjang dia hadas kecil Ya Kalau najis Cara membersihkannya Bersihkan di tempat najis itu Sampai hilang tiga sifatnya Bersihkan Materinya Sampai Dipastikan Dan ataupun dirasakan Dan atau dirasakan Hilang tiga sifatnya Yaitu warna Bau Dan rasa Terkait dengan rasa ini Ini diikuti dengan dugaan yang kuat Ya Bukan dicoba Seperti pernah saya terangkan Ya Jadi ada kotoran kucing Melekat misalnya kepada pakaian Yaitu najis Harus dibersihkan Maka dibersihkan pakai air Bersihkan di tempat itu Ya Di tempat itu Dibersihkan pakai air Sampai hilang warnanya Kemudian coba dicium Sampai hilang baunya Ya kan Nah untuk hilang rasa Bukan dijilat Ya Tapi umumnya kita rasakan Keadaannya Ini Dugaan kuat kita Dengan hilang baunya Dan hilang warnanya Sudah Oh ini sudah Hilang juga Rasanya dengan dugaan yang kuat Maka bersih kembali Ini cara membersihkan najis Materinya Di tempat itu dibersihkan Hadas Tidak Ya Yang buang air kecil Kencing di tempat tertentu Ya kan Tapi ketika kita berwudu Yang dibasuh apa Yang dibasuh ya tadi Ya Dari bagian Bahkan dari kumur-kumur Kemudian juga Tamalmat Ya kumur-kumur Istinsyak Hirup ke hidung Dikeluarkan istinsyak Itu sunnahnya Kemudian dari Basu wajah Yang pokos sampai dengan Basu Kedua kaki Sampai ke mata kaki Itu wudu Membersihkan Hadas Dengan wudu Membersihkan najis Dengan membersihkan Menghilangkan najis Jadi tempat Najis itu melekat Ya Jelas ya Ini perbedaannya Nah jadi Dengan menghilangkan najis itu Belum tentu bisa menghilangkan Hadas Tapi kalau anda sudah Berwudu Teman-teman sekalian Sudah berwudu Misalnya Ada najis Hawas nih Wudu sudah dilakukan Tiba-tiba ada najis melekat Apakah darah misalnya Berdarah misalnya Atau Ada kotoran Hewan tertentu Nempel Ya Itu singkatnya Tinggal dibersihkan najisnya Gak perlu wudu lagi Itu bedanya Saya ulang ya Kalau ada seseorang Sudah berwudu Tiba-tiba ada pakaian Kena najis Misalnya Nah Ketika pakaian terkena Najis itu Singkatnya tinggal Dibersihkan najisnya Di tempat yang melekat Pada pakaian itu Karena najis sifatnya Dibersihkan Pada tempat yang melekat Langsung bersihkan Tapi saat terkena najis itu Najisnya tidak membatalkan wudu Hanya dibersihkan najisnya Wudunya tetap Dengan keadaan sebelumnya Sepanjang Tidak terjadi Hal-hal yang bisa Menghadirkan hadas Dan membatalkan wudu Nah Contoh misalnya Dia tidak kena najis Tapi kentut Nah ini membatalkan hadas Ya Maka wudunya diulang Ini yang membedakan Dengan najis Kalau najis dibersihkan Di tempat dia keluar Kalau hadas Ya Wudunya Sesuai dengan praktek Yang telah kita contohkan Makanya Ada orang kentut Dia berhadas misalnya Dan cara membersihkan hadasnya Kan tidak seperti najis Tidak ada orang kentut Kemudian ambil air Dibersih-bersihkan Di bagian di tempat kentut Kan tidak Ya kan Ketika ini terjadi Maka dia berwudu kembali Itu yang disebut dengan hadas Karena yang dibersihkan Dalam hadas itu adalah Keadaan-keadaan diri Yang mengiringi Ketika Nah ini Najis atau hal tertentu Keluar dari dalam dirinya Baik itu sifatnya Seperti kentut Ataupun kencing Dan semacamnya Jelas ya Ini gambarannya Ini hadas kecil Ya Baik yang keluar dari depan Ataupun keluar dari belakang Ada yang kentut Ada yang kemudian Ke toilet Pub dan seterusnya Maka Najisnya dibersihkan Ini Nanti skema caranya Tergantung apakah Najisnya itu kecil Ya Mukhafafah Ataupun mutawasita Atau mukhaladah Ya Yang sifatnya ringan Menengah Ataupun besar Nanti ada babnya sendiri Ada babnya sendiri Kalau anak-anak Bayi usia sekian Belum makan Bagaimana mempersihkannya Sehingga najisnya hilang Itu ada babnya sendiri Nanti Kalau sudah masuk ke bab ini Kita bisa turunkan Supaya tidak terlampau melebar Jelas ya Nah hadas yang besar Al-hadas al-akbar Ini contoh paling gampangnya Satu Seperti Hubungan Seksual biologis Atau jima Misalnya kan Hubungan seksual biologis Antara suami istri Yang sah Kemudian dilakukan Dengan tuntunan syariat Ya Atau keluarnya Misalnya Manny Sudah Nah ini Cara membersihkannya Ini contoh saja Ya Contoh saja Seseorang bermimpi Misalnya Masuk masa balirnya Dalam mimpi itu Melakukan hubungan seksual Dan seterusnya Atau contoh-contoh tertentu Yang Mengeluarkan kemudian Manny Misalnya Beda nanti Antara Manny Dengan Madhi Dan Wadi Itu beda Ya Itu tidak sama Ini sudah diketahui Apa namanya Penjelasannya Teman-teman sekalian Kita lanjutkan ya Nanti perbedaan spesifiknya Kalau kita turunkan Juga boleh Ada Manny Ada Madhi Ada Wadi Itu beda Ya Kalau Manny Cairan yang keluar Ya Yang menghadirkan Spermat lozoa Misalnya untuk laki-laki Atau bagian tertentu Dari perempuan Kemudian ketika keluar Dari segi bau Dari segi warna Juga punya ciri khas tertentu Dan biasanya Di dahulu Ada proses-proses Seperti ini Ya Baik itu jima Antara laki-laki perempuan Hubungan seksual Ya Dan sah Saya harus penting Tegaskan kalimat ini Yang sah dilakukan Dalam syariat Dahulu oleh pernikahan Kemudian Atau yang kedua Teman-teman sekalian Maaf ya Ini Penguat ini Untuk menghilangkan Kesan-kesan Zina Macam-macam Dan turunannya Walaupun setiap yang Mengeluarkan mani itu Ya itu mewajibkan Nanti dia Bersuci Mewajibkan bersuci Tapi harus saya tekankan Dengan kalimat yang benar Supaya orang-orang Yang menyatakan Dari muslim Tidak terjebak Dalam perbuatan Dosa-dosa besar Ya Atau yang kedua Keadaannya adalah Ketika bermimpi Misalnya Ya Bermimpinya Mendekat Atau tercitrakan Suasanya seperti ini Jima Menunjukkan Masa-masa balik Ya Masa-masa Sudah mulai Keadaannya balik Sampai pada usia tertentu Yang Pemahaman Penalaran Itu sudah dipandang menguat Sehingga taklif berlaku Pada dirinya Ya Itu Mani Kalau madhi Ya Ada kaitan erat Dengan mani Ya Dalam proses keluarnya itu Tapi bukan Didahului oleh perbuatan-perbuatan Seperti tadi Ya Misalnya kesan yang tampak Setelah Adanya hubungan seksual Ada teringat sesuatu Sehingga mengeluarkan cairan Dan cairannya berbeda Dengan yang mani Ya Dari sifat lengketnya Bentuknya Baunya Dan sebagainya Itu berbeda Itu madhi namanya Ya Madhi Ya Kalau uadi Itu cairan yang Lebih rendah Daripada ini Ya Lebih rendah Daripada ini Yang kadang-kadang Dia keluar Misalnya Pasca Keadaan-keadaan tertentu Kalau yang ini tadi Pasca Ada teringat sesuatu Misalnya Atau setelah Apa namanya Ada maninya disusulkan Dengan madhi Itu bisa juga terjadi Ya Yang Mengiringi Misalnya Dalam proses ini Buang air kecil Tiba-tiba Ada iringan Sisa-sisa bekasnya itu Ya kan Ini juga bisa Kualitasnya menjadi madhi Bisa terjadi Tapi umumnya Itu selalu dicitrakan Dengan Kadang-kadang Teringat Prosesi Apa namanya Keadaan-keadaan Setelah berjima Atau ada hubungan seksualitas Terus kemudian Masih tersisa cairan Itu ada Itu disebut dengan Madhi Sepanjang nanti Bentuk dan sifatnya Tidak sama dengan Mani Kalau ini Yang ini bisa keadaan Macam-macam Ya bisa keadaan Tersentuh misalnya Tertentu Atau keadaan-keadaan Yang menjadikan dia Tersentuh Sehingga ada reaksi Tertentu Yang apa namanya Mengeluarkan Tapi tidak sama dengan Mani Ya tidak sama dengan Mani Tidak sama dengan Madhi Lebih rendah kualitasnya Dibandingkan dengan Madhi Itu yang disebut dengan Wadi Ya nanti dalam sesi yang Khusus ya Khusus sekali Kalau sudah masuk Bab kepada Taharah untuk bersuci Kita bahas detil satu-satu Dan ini bahasannya Sudah spesifik Sifatnya Dan ini Lebih-lebih Dalam ya Lebih dalam Pembahasan-bahasan spesifik Dan Di atas Balil ya Sifatnya Jadi nanti juga Kalau belajar Nanti kita Zonasi itu penting Untuk memetakkan Ya siapa yang belajar Seperti apa Dan sebagainya Sehingga bisa mengetahui Dengan baik Termasuk nanti di perempuan Ada babnya sendiri Ya di perempuan Ada babnya sendiri Tentang head Tentang nifas Darahnya bagaimana Ini bagaimana Apakah ini darah susulan Atau bukan Membersihkannya seperti apa Ini nanti ada babnya tersendiri Ya Yang penting bagi saya Adalah saat ini Menerangkan kesalah rasa Dengan materi kita Wudu Ya kalau yang ini nanti Jimak misalnya Dengan keluarnya mani Bagi perempuan Nanti bisa head Ya Atau nifas Ya Darah yang keluar saat head Itu najis Ya Tapi Perempuan yang sedang head itu Ada suasana-suasana tersendiri Yang terasakan Beda nanti keadaannya Ya Secara psikologis juga beda Rasanya Keadaannya Dengan saat dia suci Bukan dalam keadaan head Nah keadaan yang mengiringi Saat head itu Itu hadas besar Ya Karena itu diselesaikannya Begitu selesai Ya Darahnya dibersihkan Dan najisnya dihilangkan Selesai Gitu kan Nah proses untuk menghilangkan hadasnya Itu disebut dengan Ini Al-Guslu namanya Mandi besar Mandi Mandinya mandi besar Dengan proses Cara tertentu Dan sebagian pernah saya contohkan Dalam video Ya di kesempatan-kesempatan yang lalu Ini gambarannya Jelas ya Termasuk dengan nifas Ini hadasnya hadas besar Kemudian yang kita Kaitkan dengan wudhu Yang dimaksud hadasnya hadas kecil Ya Jelas ya Paham ya Jadi kalau hadas Cara menyelesaikannya dengan wudhu Bukan membasuh Atau menghilangkan Di tempat Terjadinya peristiwa Atau melekatnya najis Sedangkan najis Dibersihkannya Tepat di tempat Keadaan najis itu berada Bersihkan sampai hilang Dengan tiga sifat utamanya Najis hilang Karena itulah Kalau orang seseorang Kentut dia mengeluarkan hadas Misalnya Bukan dibasuh dengan sifat najis Ya Tapi dihilangkan hadasnya Dengan keadaan wudhu Jelas ya Supaya mengerti ya Antara najis dengan hadas Itu berbeda Karena saya lihat Kemarin ketika saya menerangkan Tentang praktikal wudhu Ada yang bertanya Ustaz Menurut pendapat saya Nah ini sudah salah juga Pembukanya Karena beragama itu Bukan dengan pendapat Beragama itu dengan dalil Ya Menurut pendapat saya Airnya dialirkan aja Supaya Ya Najis itu kan Bisa hilang Melekat gitu kan Nah ini kita sedang berwudhu Sedang berwudhu Kalau ada najis Ya dibersihkan aja Bukan dengan wudhu Ya Bukan dengan wudhu Cara membersihkan najis Dengan berada Itu berbeda Kalau Anda merasakan Ada najis 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 itu ya Dibersihkannya dengan menghilangkan Di tempat yang melekat Hilangkan Ya sedangkan berwudhu itu Menghilangkan hadas Bukan menghilangkan najis Secara fisikal yang ada Jelas ya Nah ini yang saya maksudkan Jadi ikutin aja Dalilnya seperti apa Diikutin Karena ada hikmah Di balik itu Ya dan kalau kita mau Detil lagi di riset Nanti dengan keilmuan Yang lebih dalam lagi Kita bisa membedakan Keadaan hadas Materinya terlihat Najis materinya terlihat Secara fisikal Sedangkan hadas Keadaan itu dirasakan Yang dirasakan itu Tidak bisa kelihatan Saya tanya pada Anda Bahagia itu bentuknya Bagaimana sih Sedih itu Gimana wujudnya Ya Yang Anda bisa lihat Ekspresinya Ekspresinya begini Ekspresi begini Nah itu Itu adalah gambaran Pancaran dari keadaan Bahagia ataupun sedih Ekspresi orang kentut Itu kelihatan Jadi begitu dia kentut Ekspresinya kelihatan Apalagi kalau di kumpulan Orang-orang kan Nah itu Pancaran keadaan dirinya Nah itu yang diselesaikan Dengan wudhu Dia punya hadas Selesaikan dengan wudhu Ya kalau najis Tampak ini bersihkan Keadaannya biasa Itu kalau mau riset Lebih dalam lagi Jadi saya sarankan Kalau sudah ada ketentuan Dalam syariat Diikutin dulu Nah nanti saat diikuti Hikmah datang Membimbingkin Tau ini maksudnya Tidak usah terlalu kreatif Inovasi Kreativitas Pada hal-hal Yang telah ditetapkan oleh syariat Tuh gak berlaku hukumnya Jadi jangan Mengadu pendapat Dengan dalil Pendapat diikutkan Kepada dalil Karena itu Para ulama berpanbapat pun Berdasarkan dalil Dalil dia begini Baru dikeluarkan pendapat Jadi bukan pendapat Yang tidak menyatu Kepada dalil Jelas ya Nah ini Tentang Yang kedua Jadi Tidak diterima Salat orang yang punya hadas Sampai dia Kemudian Berwudu Baik kita teruskan ya Ini juga ada di hadis muslim Nanti nomor hadis 225 Hal terkait Sesuai dengan Pembahasan Teruskan kemudian Ini pernah saya bacakan Hadisnya Ini terkait hikmah Nah makanya dalam islam itu Teman-teman sekalian Lengkap sekali Anda kalau Nanti didapati Keterangan yang saya sampaikan Ini kan sedang di Kodifikasikan Dibukukan ya Supaya mudah nanti Kita mengaksesnya juga Jadi islam itu Dari segi cara Makna sampai hikmah ada Terjawab semua Jadi akal kita Yang menelusuri Ingin mencari juga Tercerahkan Jiwa kita tercerahkan Fisik kita juga Diberikan penjelasan Ya tercerahkan semua Dapat semua bagian-bagiannya Nah ini sekarang Kita masuk bagian hikmah Anda bisa klasifikasikan Oh ini cara Praktikan wudhu Kemarin tutorial itu kan cara Ya kan Nanti ada makna Ya maknanya begini Begini Nanti ada hikmah Esensinya seperti ini Filosofisnya begini gitu ya Dan nanti apa yang didapatkan Dari situ sampai ke pahalanya Ya agama itu kan Harus sampai ke pahala Ya kan Apa apresiasi yang Tuhan Berikan kepada kita Ketika kita menyembahnya Itu harus sampai ke situ Apa yang dibawa Sampai ke akhiratnya Istam itu paling jelas Dijelaskan Wudhu Caranya begini Maknanya begini Hikmahnya begini Kalau kamu kerjakan Ini dampaknya Kediri kamu begini Ya Kemudian ke interaksi sosial Seperti ini pengaruhnya Lalu kalau kamu meninggal Dapat ini Sebagai bekal pulang Jelas semuanya Ya Ini caranya Basuh wajah Sampai selesai Cara Ya dijelaskan maknanya Ini wajah dibasuh itu Seperti ini Artinya begini Doanya begini Dan sebagainya Kemudian apa hikmah Dari itu semua Dijelaskan pula Ya ini hikmahnya ini Menjadikan keadaan kita Lebih bersih Secara fisikal Kemudian juga ke jiwa kita Itu akan melatih Kebersihan jiwa Begini caranya Supaya saat yang bersamaan Berwudu Bersih luarnya Bersih dalamnya Kerjakan ini Sampai doanya diatur Kalau kamu kerjakan begini Dampak ke dalam jiwamu itu bersih Dampak fisikmu bersih Bergaul dengan orang pun enak Jiwa yang bersih itu Melahirkan tindakan-tindakan yang mulia Ya Nanti kalau kamu kerjakan begitu Di akhiratnya Dapat apresiasi Pahala Ya diberikan pahala Pahala itu kan masalah akhirat Ya Konfirmasi iman di alam kubur Konfirmasi pahala di akhirat Konfirmasi amal di dunia Jadi sekarang kita beramal Nanti saat masuk kuburan Dikonfirmasi iman Imannya ada enggak Ya sebelum kita diminta Untuk beristirahat Nyaman dan sebagainya Ya Tidur Bagi orang beriman Dalam tidurnya itu Diberikan kebaikan-kebaikan Dalilnya banyak Bagi orang yang dikonfirmasi Enggak ada imannya Dia meninggal imannya Enggak ada Ya sudah Ya Ya diberikan konsekuensi Yang berlaku di alam kubur Kalau di hadis-hadis itu ada Keterangan-keterangan Di Quran juga ada Ya Kalau ada yang mengatakan Ya cuman tidur Kan saya sampaikan Di kesempatan yang lalu Tidurnya dikasih mimpi buruk Kata Allah dalam Al-Quran Ya Neraka itu diberikan Ditampakkan pada dia Setiap pagi dan petang Terus berputar 24 jam Ya Anda Kan saya katakan kemarin Ada orang mimpi ketemu kuntilan Anak aja kan Pengen cepat bangun Nah ini mimpi melihat neraka Di tempatkan neraka terus 24 jam Itu kan siksa yang paling pedih disitu Nah itu gambaran keadaan Bagaimana seseorang mendapatkan Konfirmasi di setiap alamnya Di akhirat nanti Wudhu pun dikonfirmasi Itu indahnya Islam Dikonfirmasi kebenaran wudhunya itu Di dunia Kita kerjakan Kemudian kita buktikan Bahwa kita berhasil wudhu Caranya bagaimana Nampak pada kesucian dirinya Kebersihan Jadi Orang berwudhu itu Senang dengan kebersihan Bersih Ya Senang bersih gitu Bersih Kemudian Kata-katanya bersih Pandangannya bersih Suci Baik Kalian tuh Kotoran-kotoran tuh Saat dibawa ke alam kubur Ya bisa ada pendahuluan-pendahuluan tuh Anda aja tidur gak nyaman Kalau kotor kan Nah sekarang Anda Tidur di alam kubur Belum bangun-bangun lama Bawa kotoran Saya tanya pada Anda Kalau Anda tidur sekarang misalnya Di alam kehidupan kita sekarang Di dunia Anda tidur Bawa kotoran Badan kotor Muka kotor Kaki kotor Kan gak enak Ibu lihat anak ibu Tidur kakinya kotor Ibu bangunkan lagi kan Atau ibu cuci kan bersih Nah ini ada orang tidur Di alam kuburnya Bawa kotoran semua Gak bersih-bersih Sampai dibangunkan Kan gak enak tidurnya Ya sudah mimpinya gak enak Badannya kotor Keadaannya gak enak Masih Anda bisa mengatakan Kami cuma tidur kok Silahkan tidur tuh Dengan kotoran dan sebagainya Jadi kondisi itu tuh Harus dipahami dengan baik Kalau mau pakai logika Anda jawab pakai logika Dan Quran memberikan dalil Pendekatan tentang itu Ya Lalu di akhirat Di konfirmasi Apa konfirmasi akhiratnya Untuk keberhasilan orang wudhu Nah ini agama yang benar Itu seperti itu Ya ini sesuai dengan Yang kita yakini Konsepsi keberagamaan tuh Kan mesti menjawab Di setiap keadaan Setiap tempat Setiap ruang dan waktu Islam tuh menjawab Di dunia begini keadaannya Di alam kubur dijelaskan Di akhirat pun dijelaskan Konfirmasi tiga alam Sehingga kita tuh punya Gambaran yang jelas Tentang kehidupan kita Kalau meninggal kemana Setelah itu bagaimana Nah tugas agama itu Memberikan penjelasan kepada kita Islam memberikan dengan detil Setiap perilaku kita Dijelaskan konsekuensinya Wudhu diperintahkan Kita bertanya Apa dampak wudhu bagi saya di dunia Jelaskan Di alam kubur apa Diberikan penjelasan Di akhirat bagaimana Baca hadisnya Yuk kita lihat ya Manfaat dari wudhu itu Saat kita kembali kepada Allah Subtopik pembahasan tentang Keutamaan wudhu Dan pancaran cahaya Dari bekas wudhu Ya Ya Ini sangat menarik sekali Satu kali Ya Itu menyampaikan bahwa beliau Berkesempatan dengan Sahabat Abu Hurairah Semasa dengan sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Melakukan wudhu ya Di satu masjid Jadi begitu sedang berwudhu itu Ya selesai wudhu nya Wudhu mereka selesai wudhu nya Nah Abu Hurairah itu Nyampaikan informasi Masya Allah ini Sahabat itu senang sodakah ya Sodakah dengan apa yang dimiliki Kalau ada ilmu Ya sodakah dengan ilmu Ada harta Sodakah dengan harta Ya kan Ada kedudukan Sodakah dengan kebijakan-kebijakan yang baik Sodakah itu berbuat baik Kullu ma'rofin Itu sodakah Ya Kullu ma'rofin Sodakah semua kebaikan itu disebut sodakah Ya sodakah itu Dari kata sodakah Asal kata kerjanya Ya sesuatu yang benar Ya disebut dengan sodakah Perbuatan baik itu Karena mengonfirmasi Kebenaran iman Jadi kalau orang ada iman Dalam diri Ya kan iman itu ada di jiwa taqwa Seperti pernah saya uraikan Jiwa taqwa mengeluarkan kebaikan Untuk mengonfirmasi kebaikan itu Bersumber dari imannya Wujudnya ada dalam bentuk perbuatan Karena itu setiap perbuatan kita Seringkali didahului dengan kata iman Ya Dengan kata iman Kullil mu'minina iman dulu Ya ghuddu min absarim Ya ayuhalladina amanu Iman dulu Layasraqo min kaum Lisan orang beriman Tidak mencelah Layakta ba'dukum ba'da Tidak bikin hoax Ya Mata orang beriman Memandang yang baik-baik Ghuddu l-basar Dan sebagainya Nah ini yang paling menarik Kalau kita ingin Gambarkan keadaan-keadaan Yang sesuai dengan Apa yang ingin kita Sampaikan tadi Ya begitu kemudian Dia selesai berbudu Ya tuntas Ada yang disampaikan oleh Sahabat Abu Harerah Kepada Rekannya tadi Ya untuk membuktikan Konfirmasi kebenaran iman Dalam jiwa ini Bersedekah Dengan apa? Dengan ilmunya Nah sedekah itu Perbuatan baik Itu mengonfirmasi kebenaran iman Ya makanya Kalau dititipkan apapun Kita pandai-pandai melihat Titipkan kedudukan Jabatan misalnya Sodakoh dengan jabatan itu Maksudnya apa? Sodakoh dalam Islam itu Bukan hanya berbuat baik Tapi mengonfirmasi Kebenaran iman Jadi imannya Menunjukkan Mengarahkan kepada dia Untuk membuat kebijakan Yang menyederakan misalnya Kebijakan-kebijakan Yang memuliakan Atas dorongan imannya Bukan sekedar Harus berbuat baik Bukan karena naturalnya Karena itu mesti baik Bukan Tapi karena iman Memerintahkan Nah kalau itu dilakukan Ada nilai pahalanya Disebut dengan hasanah namanya Pun demikian ketika Dengan harta Bagi ada namanya infak Namanya zakat Itu mengonfirmasi Kebenaran iman Karena mengonfirmasi Kebenaran iman Disebut sodakoh Semakin banyak pahalanya Biasanya dijamahkan Baik dalam Al-Quran Ataupun hadith Zakat kenapa disebut Dengan sodakoh Bentuknya jamaah Bentuknya jamaah Itu tunggal ketika diambil Tapi ketika diberikan Bentuknya jamaah Quran surah 9 Al-Tawbah Ayat 60 Lapan golongan Penerima zakat itu Tapi zakat ketika disebutkan Akan dibagikan Namanya dirubah oleh Allah Dengan sodakoh Bentuknya jamaah Innamas sodakoh Quran surah 9 Al-Tawbah Ayat ke-60 Kenapa dirubah dengan Nama sodakoh Untuk memberikan Konfirmasi Satu Bahwa berzakat Itu pembuktian iman Kedua Berzakat yang benar Pasti disalurkan Dengan cara yang baik Kepada orang-orang Yang berhak menerimanya Caranya baik Imannya baik Jadi berbagi Itu dorongan iman Orang kalau beriman Itu senang berbagi Dalam kebaikan Nah Al-Uhu Hora-Yarah itu Ya Allah titipkan Kepadanya ilmu Karena itu Ketemu teman Kasih ilmu Temu teman Kasih ilmu Makanya enaknya Ketemu orang soleh Orang pintar Orang soleh itu Kita dapat banyak ilmu Kadang-kadang dia gak bilang Tapi perilaku dia menunjukkan Kesan-kesan keilmuan Ya Bagaimana bertutur Berjalan Bersikap Dan sebagainya Dapat banyak kita Banyak Makanya ada Suhbatus salihin Ya bergaul dengan orang-orang soleh Kata imam As-Syafi'i Ya imam An-Nawwi sampai Ngorang kita Beryadus salihin Taman orang-orang soleh Ya kenali orang-orang soleh Atau menjadilah orang soleh Sehingga banyak manfaat Yang bisa kita berikan Nah Abu Hora-Yarah berbagi Kepada kawannya ini Setelah selesai berbudu Maka dia mengatakan Beliau menyampaikan Ini Semi'atun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Saya Ya pernah mendengar Dan menggunakan ini Untuk meyakinkan Ini Ya Aku tuh Benar-benar pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau sudah pakai ini Itu untuk menepis keraguan Pada orang yang akan mendengarkan Ya supaya gak Berkata gini Masa sih Gitu kan Terus kita jawab Ayah mau tahu banget Atau mau tahu benar Gak usah begitu Ya bahwa ini pakai ini Itu dah Gak ada konfirmasi yang lain Ini Semi'atun Nabiya Saya benar-benar pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqul bersabda Perhatikan kalimatnya Inna ummati Ya Inna Sudah tuh pakai tauqid lagi Inna ummati Ya Horof Nasab dan tauqid Kalau secara tekstual Nasab itu menjadikan Kalimat setelah Inna Harakatnya Fathah Kalau tunggal Kasrah Kalau jama' Ya Biasanya kalau jama'nya juga Mu'annas Salim Itu kasrah Tapi kalau jama'nya Mudhakar Dia masih menggunakan Fathah Innal masjidah Kalau ada inna Setelahnya Fathah Ya Innal masajidah Nah itu Harakatnya Fathah Kalau ada inna Itu baru memakai Ilmu standar Kalau kita pakai yang standar Tapi kalau kita pakai Pendekatan balagahnya Ya Nasab itu Menancapkan sesuatu Dengan kuat Nasab ar-ranjulu Asahu fil-ardi Seorang lelaki Menancapkan tongkat Di bumi Ya Di tanah Itu dengan kuat Sehingga gak goyang Itu Itu nasab namanya Tauqid Untuk menguatkan sesuatu Jadi kalau sudah ada inna Informasi yang disampaikan Tancapkan dalam hati kita Seperti tongkat Tadi ditancapkan Jangan goyang Jangan ragu Dan yakinkan Kuatkan pada diri kita Jadi kalau sudah di Quran Menemukan inna Sebelum informasi disampaikan Dalam hadis disebutkan inna Artinya semua informasi Yang disampaikan Dalam ayatan hadis Tadi tancapkan dalam jiwa Jangan pernah ragu sekalipun Ingat ya Jangan pernah ragu Sekalipun Kata Nabi Inna ummati Aku tegaskan pada kalian Tancapkan dalam jiwa kalian Jangan ragu Ini kita sedang diberikan Ketenangan oleh Nabi Makanya kalau dibacakan hadis Dibacakan Quran Keadaan kita mesti lebih siap Ini kalau mau ngajinya khusyuh ya Ngajinya enak Khusyuh betul Jadi kalau sedang baca Al-Quran Rasakan bahwa ayat yang dibaca itu Untuk kita Dan kita sendiri yang diminta Melafadkan Anda kan kalau dapat Surat dari orang tua Anda sedang jauh Di Amerika Di Eropa Dimanapun Tiba-tiba orang tua kirim surat Terus Anda baca tuh Oleh Anda Ditujukan kepada Anda Dibaca oleh Anda Dengan suara Anda sendiri Anakku sayang Mama ketika menulis surat ini Sedang mendoakan kamu Sedang di pertengahan malam Kita bacakan langsung Itu kan rasanya kejiwa berbeda Al-Quran itu kan 114 surat Suratnya itu untuk kita Selalu berisi ayat Dan selalu sesuai dengan keadaan kita Saat Anda sedang gundah Bacalah surat-surat Hati sedang gelisah Buka suratnya yang sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Baca surat Al-Doha Baca surat Al-Insyirah Dan bukan sekedar baca Rasakan surat itu untuk kita Allah kirimkan kepada kita Lewat Rasulullah S.A.W Wal-Doha Wal-Layli Ida Saja Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Qala Demi wa aku bersumpah Kata Allah Allah Bersumpah Aku bersumpah Demi waktu Doha Yang engkau merasakan kenyamanan Seperti cahaya Doha Wal-Layli Ida Saja Ataupun engkau merasa dalam kesulitan Seperti merasakan gelapnya malam Bukankah saat gelap malam Perasaan gundah gelisah Demi keadaan engkau Dalam keadaan nyaman dan tenang Seperti merasakan cahaya Doha Ataupun saat engkau sekarang Tengah gelisah Gundah Diliputi Segala hal yang tidak menyenangkan Seperti dalam suasana gelap gulita Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Qala Yakinkan pada jiwamu Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sedikitpun Masya Allah Masya Allah Itu kalau kita baca itu Dan merasakan itu Masya Allah Itu nikmat gitu ya Seperti aku berikan kepada Rasulmu Seperti aku tuntaskan segala persoalannya Habis itu kita baca Al-Insyirah Ini pasti selesai Ini pasti selesai Ya tenangkan jiwamu Lapangkan hatimu Itu Masya Allah Ya makanya orang itu Kalau baca Quran yang benar itu Itu nikmat Ya sama kita dengan baca hadith Rasakan dia Rasulullah Ngirim surat ke kita nih Ngirim keterangan dia Makanya para ulama Para imam Imam Malik itu Kalau sudah baca hadith itu Masya Allah Itu sakit itu bisa bangun Bisa pakai jubah dulu Bisa bertahan Walaupun ini sangat lebah Karena merasakan ini Hadith itu untuk beliau Ini kirimkan Nabi ini sedang bicara gitu Dan nyampeikan Ini kalau kita baca hadithnya benar ini Ini Masya Allah Rasanya kejiwa itu akan lain Kata Nabi Yakinkan pada jiwamu itu ya Kuatkan Kuatkan pada jiwa Inna umati Umatku itu Yud'awna yawmal qiyamati Ghural muhajjalin Itu saat dipanggil di hari kiamat Itu bercahaya kata Nabi Nabi sendiri yang bilang ini Ngirim ke kita Ya makanya saya sarankan itu Kalau sedang kita ngaji Quran ngaji hadith itu Fokus kita itu harus lebih tinggi Jangan sampai-sampai rebahan Sampai santai Sampai apa gitu kan Fokusnya lebih tinggi Karena ada sesuatu yang Bagian jiwa kita mendapatkan Pencerahannya Mendapatkan hak Nutrisinya itu Ya kalau kita pakai Pakai lisan saja Nggak sampai ke jiwa Tapi kalau kita pakai dengan Jiwa kita Kekusuhan kita baca Itu Masya Allah Ada kenikmatan tersendiri Jadi Nabi yang bilang Inna umati Ya sungguh Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam Umatku itu Kata Nabi Kita ngaku umatnya gak nih Kalau ngaku umat Ini untuk kita Hadith jadi Inna umati Yuda'una Yawm al-qiyamati Ghuran muhajjalin Saat dipanggil di hari kiamat Ini konfirmasi Konfirmasi Manfaat Fadilah Keutamaan wudhu Saat di hari kiamat Jadi di dunia itu Ada manfaatnya Di alam kubur ada manfaatnya Di akhirat ada manfaatnya Ini gak sembarangan Jadi kalau manusia Muslim Insan beriman Tahu dengan berwudhu itu Ada manfaatnya Demi Allah saya katakan Ini secaya dia tidak akan meninggalkan Wudhu selama hidupnya Bukan hanya untuk sholat Dia baru batal wudhu pun Dia gelisah Dia pengen wudhu lagi Pengen wudhu lagi Kenapa? Dia yakin dengan ini semua Ya paling kalau dipraktekkan Jadi kalau hasil dari wudhu itu Di dunia saja Kita sudah praktekkan Dan terasa hasilnya Ini secaya karena urusan dunia pun Kita gak akan tinggalkan wudhu Hanya untuk mendapatkan Kemuliaan dunia saja Ya kemuliaan ini Maksudkan dampak dari wudhu tadi Bukan materi dunianya Bukan Kenikmatan ketika jujur Kenikmatan ketika berprasangka baik Kenikmatan ketika memandang yang baik-baik Itu hasil dari wudhu Kalau orang sadar wudhu itu Menyempurnakan ni'mat Wali yutimba ni'matahu alaikum La'allakum tashkurun Dia gak akan tinggalkan wudhu Apalagi ketika Nabi mengatakan Kamu di hari kiamat bersinar ya Kita akan berlomba Jangan sampai kehilangan sinarnya Ya itu umat Nabi Muhammad Ingat kita itu sudah berlalu 15 abad selama masa Nabi Banyak orang berkompetisi Untuk bisa Ya mendapatkan Ya senyumnya Rasulullah Berjumpa Disambut di Telaga Kauthar itu Ya kemudian Masyid dapat syafaatnya Rasulullah Di surga Bahkan ada yang bercita-cita Pengen sesurga dengan Nabi Sekarang bertanya Apa amalannya? Ya Yang wudhu ini Di antara kemuliaannya Mengonfirmasi adalah Sungguh umatku itu Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam Jangan sampai ragu Dikitpun Akan dipanggil di hari kiamat Saat hisab itu dipanggil Dipanggil Digiring semua Ya karena Ya ada orang-orang yang tidak beriman Hantu ngumpul Cepat bangkit Seperti serangga Serangga kumpul itu Ya Nah ini semua bangkit Nah ini semua bangkit Orang beriman bangkit Nah umat Nabi Muhammad Beda Kelihatan dari bekas cahaya Ada cahaya-cahaya Dalam dirinya Di tempat-tempat tertentu Bentuknya jamaah Dari bekas-bekas wudhu Nah ini kalau di dunia cahayanya Dari kebaikan Ada aura-aura kemuliaan Ada penampakan wajah Dan sebagainya Masya Allah Di alam kubur terjaga Jasadnya terjaga Di hari kiamat Ini bersinar ini Nah ini kalimatnya Pakai konfirmasi iman Bukan akal Gimana sinarnya Nanti di akhirat tak tunjukin Kalau kelihatan tuh Tunjuk tuh si fulan tuh Cahayanya yang banyak-banyak Masya Allah Ya anda pun saya Kita kalau kita benar wudhunya Cahaya itu akan nampak Ya Hari akhir kan gak kelihatan sekarang Ya Nanti waktunya tiba Yang penting kerjain aja dulu Ya nanti pembuktiannya Siapa yang tertawa Siapa yang merana Ya Siapa yang wajahnya menghitam Siapa yang wajahnya bersinar Nanti akan terlihat Di dunia gak ada masalah Banyak orang mencelak Menertawakan dan sebagainya Nanti di hari kiamat tuh Ah ayatnya sudah ada Nanti kalau sudah masuk Ngaji tafsir Juz'amah aja dulu Kita akan melihat Bagaimana penguatan-penguatan jiwa Dalam Al-Quran Ya Min atharil wudhu Dari bekas-bekas wudhunya Famanistata'a minkum an yutil Al-rataw fal yaf'al Maka siapa Yang mampu Memanjangkan sinarnya Cahayanya Menguatkan cahayanya Sejak dia berada di dunia Maka cepat kerjakan Nah ini Memahami bagian terakhir ini Macam-macam Ya Macam-macam Tapi kalau saya Lebih cenderung kepada Pemahaman yang menurut kita Masuk ke semua lininya Baik ke logikanya masuk Ke dalilnya masuk Ke praktikanya masuk Memanjangkan cahaya yang dimaksudkan Menyempurnakan wudhu Maksud menyempurnakan itu Membiasakan wudhu Ya Jadi Ketika berwudhu Batal Wudhu lagi Batal Wudhu lagi Itu yang dimaksud Memanjangkan cahaya Menguatkan cahayanya Karena ada yang memaknai Memperbanyak cahaya itu ya Menyempurnakan Menambah sampai tiga kali Sambah sampai tiga kali Itu boleh-boleh saja Tapi kalau dikaitkan dengan Makna secara fikih Tiga kali itu Adalah kalau sekiranya Secara fisikal Belum terbasu sempurna Keseluruhannya Ya Belum terbasu secara keseluruhan Dengan sempurna Itu secara fikihnya Ya Jadi kalau kita ingin Sempurnakan Sampai semua selesai Tapi kalau satu kali Dua kali selesai pun Karena Nabi pernah contohkan Itu sempurna juga Secara fikihnya Ya Tapi kalau dorongan kita Ingin semua Saya tidak ingin ragu Sama sekali Pokoknya pengen tiga kali Nah itu termasuk Bagian menyempurnakan Dan cahaya juga sempurna Tapi konfirmasi cahaya itu Melekat kepada Pembuktian juga Yang terlihat saat di dunia Jadi kalau wudhunya bagus Perilaku tangan bagus Wajah bagus Telinga bagus Itu yang menjadikan bercahaya Nah semakin orang Banyak menyempurnakan wudhu Kan kalau orang Tidak mau batal wudhu Itu pasti akan berdampak Pada perilaku Batal nih wudhu Ya kan Makanya ada beberapa Ulama yang ketat Ya Bahkan disebut orang bohong pun tuh Batal wudhunya tuh Ya Jadi ketika berdusta Yang dusta itu berpengaruh Pada keadaan jiwa Muncul hadas Itu pada ulama-ulama yang ketat Ya Makanya kalau Sedang nyogok Mahasiswa nyontek Atau apa dan sebagainya Kan ada pengaruh kepada diri Muncul hadas tuh Itu kalau pada ulama yang ketat Suruh berwudhu Batal tuh wudhu Ya Pada kondisi-kondisi Non-fisikal Yang nampak terlihat Nah ini kalau terbiasa baik Dari hasil wudhunya Itu mengeluarkan pancaran cahaya yang kuat Terasa saat di dunia Sehingga dia tidak pernah meninggalkan wudhu Pengen wudhu lagi Pengen wudhu lagi Nah itu yang menambah Kekuatan cahaya Saat di hari kiamat Ini ya Ini gambarannya Baik Ini hadis yang ketiga Selanjutnya Nah ini mengonfirmasi hadas tadi Persoalan-persoalan Apa namanya Yang menarik Ini F-Subat menarik nih Sebab yang keempat Bismillahirrahmanirrahim Babun Man la yatawadza'u minashyaki Hatta yastayakina Ya Bab Subtopik Man la yatawadza'u minashyaki Ya Anjuran bagi seseorang Untuk tidak langsung Memperbaiki wudhu Ketika ragu Ketika dia ragu Hatta yastayakina Sampai dia yakin Masih punya wudhu atau tidak Nah ini menarik nih Adbin ini Sudah pernah di scan belum ya Yang ini Halaman 44 Sudah Ah teman-teman sudah ya Tolong di 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 download ya Yang di Mira ya Sudah terdaftar Teman-teman yang baru terhubung di Youtube Silahkan Bergabung Itu tinggal 300 kuotanya Kalau sudah selesai Mungkin akhirnya selesai Ini akan ditutup Jadi nanti kajian pun Itu akan hanya tersambung Lewat Zoom Untuk yang Mira Ya Supaya bisa efektif Yang sudah bergabung Nanti yang umum Kita masuk pada kajian umum Ada umum Tapi pembahasan berbeda Ya Supaya nanti Saya pengen benar-benar Belajarnya itu terukur Diketahui benar Kajiannya cukup dalam Dan kalau begini Umum gak bisa terukur Tapi nanti bisa diakses juga Nanti hasil belajar Mungkin dengan batasan-batasan tertentu Ya karena Kalau sudah Terkumpul semua Ini kan sekarang Kadang musim orang Motong-motong video Nah dipotong itu Kadang-kadang pada yang tidak tepat Sehingga bikin pusing juga Akhirnya yang biasa-biasanya Utuh gak ada masalah Ini harus klarifikasi Ini itu Jadi persoalan sekarang Makanya harus Betul-betul kita Apa namanya Menjaga diri dengan cara yang baik Tapi kalau kita baik Insya Allah gak ada masalah Kembali ke sini ya Kembali ke sini Nah ini pembahasannya Melahirkan kaidah Dalam usul fiqih Al-yaqinu la yuzalu bisyaki Ya sungguh Keyakinan itu Tidak akan diruntuhkan oleh keraguan Bahasa singkatnya Kalau sedang ragu Ambil yang paling yakin Ya untuk memastikan Untuk memastikan Tapi dalam kaidah hadas Ada kaidahnya Tidak ujuk-ujuk Saya yakin wudhu Udah pertahankan Tidak Ya ada kaidah di sini Ya jadi Kata Nabi S.A.W Kalau kamu Dalam keadaan tidak yakin Sedang ragu Apakah punya wudhu atau tidak Pastikan dulu Ada yang diingat-ingat Atau baca Tanda-tanda tertentu Sampai kamu merasa yakin Kalau yakin misalnya Bersih Suci Ya sudah Yakin dalam keadaan suci Tapi kalau ada tanda-tanda tertentu Yang menunjukkan bahwa Kita itu misalnya Tidak punya wudhu Cepat berwudhu Jadi dalam Islam itu Sesuatu yang ragu Obatnya itu Bukan ditinggalkan terlebih dahulu Tidak Tapi diyakinkan dulu Sama dengan syubhat ya Ada yang kadang-kadang Membacanya Tidak lengkap Memahaminya Tidak lengkap Masih ingat hadis ini gak Innal halal bayinun Wa innal haram bayinun Wa bainahuma umurun Musytabihat Ya Sungguh yang halal itu jelas Kedanggungan yang haram itu jelas Dan diantara halal dan haram itu Ada yang syubhat Ya Pernah-pernah dengar itu gak Ada hadis yang ke-6 Di apa namanya Di Al-Arba'in itu Yang hadis-hadis dasar itu Yang ke-6 itu Nah Syubhat itu adalah perkara yang meragukan Antara halal dengan haram Ya Cara mengentaskan syubhat itu Sebelum fase ditinggalkan itu Cara mengentaskannya Cari kepastian Untuk meyakinkan apakah halal atau haram Jadi kalau kita mendapati sesuatu yang syubhat Ya misal Kita Ada diantara kita Misalnya sedang berdomisi di negara A Ya terlalu misalnya sedang di Cina Atau di Amerika Dan sebagainya Tertiba lapar Mau makan Menemukan restoran Ya Restoran diragu Dia halal atau gak Nah Jangan langsung ditinggalkan Tapi dipastikan dulu Pastikan dulu Konfirmasi dulu Tanya dulu Apa ada di dalamnya Apakah legal setempat gak MUI setempat lah Kalau di kita itu Ya Bagaimana Apa namanya Kumpulan-kumpulan orang Islam disana Institusi Islamnya Memberikan gak Rekomendasi dan sebagainya Cek Dicek dilihat Kalau sudah kelihatan Tanpa keyakinan pada diri kita Bisa diputuskan Halal Halal Masuk ke situ Nikmati Kalau haram Langsung tinggalkan Kalau tidak menemukan Tanda sekali Sama sekali Gak ada yang bisa dikonfirmasi Baru Tinggalkan 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 Itu untuk mencari konfirmasi Sampai menemukan Itu sebetulnya halal atau enggak Bukan dibiarkan mengambang Tidak Nah ini Ini penting saya sampaikan Karena kesannya yang ditangkap itu Ini kalau baca tekstual begitu Famanita kos subahat Siapa yang meninggalkan subahat Jadi dibawa kesannya langsung Ditinggalkan Padahal gak begitu Dan bab ini celakanya sekarang Itu dilebarkan kepada pengajian Ini ustaz subahat Ini ada subahat yang menyambar-nyambar Padahal namanya subhan Bukan subahat Ini ustaz subahat tinggal kan Tidak Kalau ada yang dirasakan subahat Meragukan Cek dulu Klarifikasi dulu Ya jangan-jangan Karena ilmu belum sampai Yang satu Ngajarkan kunut Ini tidak kunut Kepada yang kunut Dia bilang itu subahat Hati-hati Karena belum belajar tentang kunut Sebaliknya yang kunut pun melihat Yang tidak kunut subahat tuh Awas Bisa meruntuhkan kebiasaan amal Tidak cek dulu Mungkin dia punya dalil Setelah mengecek Mengetahui Oh ii Ini ternyata dalil Ya bisa tertawa bersama Main bersama Dan sebagainya Jangan sampai dari kecil sahabatan Cuman gara-gara kunut dengan tidak Malah-malah malah gak kenal Setelah dewasa Ya Assalamualaikum Akhi Terserah Oh terserah Assalamualaikum Itu jawabnya Waalaikumsalam Bukan terserah Itu ada kondisi-kondisi Yang bagi santimira Gak boleh begitu Ya Jadi kaedahnya harus dipakai dengan benar Makanya kita ngajinya yang benar Ngaji yang benar Supaya dengan kebenaran itu Tampil kemuliaan-kemuliaan Dan gak boleh menilai orang lain Ya Dengan hal-hal yang negatif Ini pun nih yang lagi nulis komen Ini itu Gak boleh tuh Komen-komen yang jelek Wah itu pasti kelompok sebelah Enggak Saya gak punya sebelah-sebelah Bagi saya utuh semuanya Semua saudara saya Kawan saya Sepanjang dia beriman Dengan yang belum beriman pun Ya itu saudara kita Sebangsa setanah air Kita dorong untuk beriman Dan berinteraksi yang baik Bayangkan pada yang belum beriman pun Kita bersikap baik Apalagi pada yang beriman Ya Kalau hidup seperti itu enak Gak ada beban gitu Ya Tapi kita memberikan contoh-contoh Dengan cara yang baik Tidak mencela Tidak merendahkan Meruntuhkan mertabat Tapi memberikan penjelasan Perkara penjelasan itu Mau diambil atau tidak Kita tidak boleh memaksa Ini persilahkan Kalau hidup begitu nyaman Gak ada beban Gak ada tekanan Ya Hanya orang yang banyak gaya Yang tertekan dalam hidupnya Itu dalam fisika kan begitu F sama dengan P Hukum gaya berbanding lurus Dengan pressure Hukum paskalnya kan begitu Gaya berbanding lurus Dengan tekanan Orang yang banyak gaya Semakin tertekan hidupnya Ya Dengan materi bergaya Tertekan Hilang materi Muncul tekanan Dengan ilmu banyak bergaya Senang mendebat Senang nantangin orang Nah nanti Begitu kemudian tidak ada Jadi tekanan dan sebagainya Maka kita kembali kepada Jalan-jalan yang Tengah-tengah saja Itu ya Yang dimaksud Famanistata aminkum Anyutilagurata fal yaf'al Itu yang tadi sudah Sekarang yang yakin Al-yakinu La yuzalu Bisyaki Babun mal Man la yatabadda'u Minasyaki Hatta yasta yakinan Sekarang apa contohnya Dalam keadaan Wudhu Apakah berhadas Atau tidak Kalau sedang ragu Seperti itu Bagaimana cara mengatasinya Ini menarik ini Jadi dikisahkan ini ya Teman-teman sekalian Dari Abad bin Tamim Dari pamannya Bahwa ada Seseorang Sahabat Yang mengadukan kepada Rasulullah Tentang Perlaku seorang lelaki Apa yang diadukan Temannya Temannya Sesama jamaah Biasanya ini indahnya Dalam Islam itu begitu Jadi kalau ada Persoalan-persoalan Yang Sifatnya misalnya Terlihat jadi pelajaran Itu Nama orangnya Tidak disebutkan Disamarkan saja Inisial Ada seorang lelaki Padahal tahu kasusnya Tahu Biasanya kalau ada Sesuatu yang melahirkan pelajaran Tidak benar dalam Beribadah Atau pernah berbuat Sesuatu yang tidak bagus Itu disebutkan Samar namanya Tapi perbuatannya Dijelaskan Untuk diperbaiki Itulah indahnya Islam Jadi kalau ada Orang salah itu Bukan dieksploitasi Namanya Diumbar namanya Dibuat pamfletnya Begini Tidak Yang dimaksudkan itu Perbaiki Kesalahannya Supaya sama-sama Jadi baik Anda itu menginginkan Orang baik Atau menginginkan Orang terjurus pada Kesalahan Jadi kalau ada orang salah Perbaiki kesalahannya Bukan dieksploor nama Dan sebagainya Itu dalam Islam Itu indahnya begitu Tapi kalau ada orang baik Seringkali disebutkan Namanya Supaya namanya pun Ikut harum Ikut menyebar Orang tuanya Ikut jadi baik Dan sebagainya Itu indah sekali dalam Islam itu Fir'aun itu Sefir'aun-fir'aunnya Gak pernah disebutkan Nama asli dalam Al-Quran Sefir'aun-fir'aunnya Ngaku Tuhan Hobi bunuh orang Dan sebagainya Tapi gak pernah disebut nama Karena yang salah Perbuatannya Dan disebutkan Titel yang melekat Jabatannya Karena dengan jabatan itu Berpotensi Melahirkan fir'aun-fir'aun baru Maksudnya apa? Penyelewengan jabatan itu Kalau gak benar Menghasilkan provokasi Dari setan Yang meningkatkan Hawa nafsu Dan berpotensi Melahirkan tindakan-tindakan buruk Terjadi seperti itu Maka dikisahkan demikian Itu contohnya Tapi kalau ada orang baik Mengalami peristiwa tertentu Misalnya sangat penting Bahkan hanya terjadi Pada orang itu saja Namanya langsung disebutkan Dengan bin atau bintinya Contoh Isa bin Maryam Maryam binti Emran Maryam binti Emran Wa Maryam abnata Emrana Disebutkan Maryamnya Bintinya Please bapaknya Kenapa? Karena beliau mengalami peristiwa Yang tidak akan dialami peristiwa Ini Oleh orang-orang Perempuan manapun Setelahnya Walaupun namanya Disama-samakan Maryam Tetap Hanya Maryam yang ini Mengalami peristiwa serupa Ya Yang dialami oleh beliau itu Apa itu? Mengandung Melahirkan tanpa disentuh Walam yang sasni bashar Tanpa disentuh Laki-laki manapun Itu cuma Maryam binti Emran Ya kan? Jadi kalau ada Maryam-maryam yang lain Mengatakan Saya juga bisa mengandung Tanpa bapak Itu banyak Tapi yang tidak disentuh Laki-laki manapun Cuma Maryam binti Emran Jelas ya? Nah itu Ambil hikmahnya ya Dari pelajaran-pelajaran ini Jadi jangan pernah Mengungkit-ngungkit orang Nama menjelek-jelekan Gak boleh itu Ya Itu kalau gak benar Itu jadi gibah Kalau benar jadi fitnah Itu bahaya Ya Santimira harus jaga diri Dengan cara yang baik Teruskan ya Nah ini diadukan Kepada Nabi SAW Yang diadukan Ini sebetulnya Ingin nyari solusi Tengperbuatan Bukan orangnya Mengadukan Satu keadaan Yang disampaikan oleh seseorang Apa dia? Ya Tentang seorang lelaki Alladhi yukhayyalu ilahi Annahu yajidushay'afis sholak Ya Jadi Dia itu mengonfirmasi Kepada kawan yang ngadu ke Nabi ini Saya juga dapatin sesuatu Dalam sholat Itu bahasa halus banget Ya Maksudnya mungkin Nyium bau kentut ya Atau ada sesuatu Jadi dalam sholat itu Kayaknya nyium bau Ya Dan si laki-laki itu mengatakan Karena disamping dia ada yang sholat Itu kan Bahasanya sopan banget Kalau bahasa lepasnya kan Tadi kayaknya kamu kentut ya Tapi gak begitu Ya Akhi Saya kayaknya Nyium aroma tertentu Yang beda sama kopi Tadi gitu ya Misalnya dia bahasa kita Saya mencium aroma tertentu Yang ada sensasinya beda gitu Ya Dia tuh Dia bingung Dia sendiri gak merasa Gak merasa Ini indahnya Itu gak ngajak debat Tapi minta fatwa Kepada Nabi Ya Dia sendiri gak ingat Sebetulnya saya kentut apa enggak Gitu kan Kentut apa enggak Maka Nabi menjawab Apa jawab Nabi Perhatikan kalimatnya Faqala Rasulullah S.A.W La yanfatil au la yan sarif Ya Hatta yasma'a sultan au yajida'rihan Kalau kamu sedang sholat Merasakan suasana itu Dibuat umum jawaban oleh Nabi Supaya memberikan kesan Yang luas sifatnya Yang luas Kalau kamu sedang ragu Baik dikonfirmasi oleh orang lain misalnya Atau kamu sendiri gak ada yang konfirmasi Was-was yang diberikan oleh setan aja Nah inilah Nabi itu kalau menjawab Diberikan bimbingan oleh Allah Sehingga Diberikan jawaban yang komprehensif Seakan-akan gak ada celah lagi Untuk nanya di persoalan itu Jadi ciri khas Ada nanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kepada siapa saya mesti infak Turun ayat Jawabannya kepada siapa Dan apa yang harus diinfakkan Ditutup langsung celah pertanyaannya Itu dengan turunnya Al-Baqarah ayat 215 itu Ini pun sama Tanya tentang satu kasus Nabi jawab umum Jangankan ada yang konfirmasi Gak ada yang konfirmasi pun Kata Nabi Kalau kamu merasakan keraguan Sedang sholat Terus kamu ragu Apakah punya wudhu atau tidak Atau bahkan di luar sholat Biasanya wudhu Ini ragu-ragu Wudhu Punya wudhu atau tidak Batal atau enggak Gitu kan Nah saya informasikan sebentar ya Sebelum saya sempurnakan hadisnya Ada setan khusus Pasti hati nih Ada setan khusus Yang bertugas Mengganggu Orang berwudhu Yang punya wudhu Dulu kan kita bahas Asal-usul setan sudah kan Asal-usul setan Cara kerja setan Sampai akhir tragis iblis Coba dikaji lagi tuh ya Nanti kalau sudah masuk spesifik Kita akan belajar Langsung babnya fikih setan Nah itu jarang dikaji tuh Fikih setan Ada sembilan jenis setan yang Seharusnya kita ketahui tuh Supaya kita bisa menyadari Bahwa itu perilaku setan Sehingga mudah kita hindari Setan khusus Menggoda orang berwudhu Yang punya wudhu Disebut walhan namanya Walhan Setan wudhu Saya ulang ya Walhan Setan yang menggoda Orang yang berwudhu Atau yang punya wudhu Walhan Bukannya kalau peristiwa sholat itu Karena sangat menentukan Ya di dunia menentukan Di kubur menentukan Di akhirat dihisap menentukan Setan itu Tugasnya langsung Ya Semua bagian-bagiannya Terhadapet tugasnya langsung Dulu Dari syaitin itu Saat wudhu udah digoda Baru takbir digoda Baru takbir tuh udah digoda Khinjib namanya Nanti saat masuk Pas awal sholat Kita terangkan Khinjib tuh tugasnya Itu gantian shift Ada shift-shiftan tuh Begitu walhan itu Tugas Selesai Khinjib datang Jadi begitu anda mau takbir Kalau sedang berdiri Biasa Bisa mau fokus tuh Bisa mau khusus Tapi begitu anda takbir Kata Nabi Fayaqulu syaitanu Udhkur kata Udhkur kata Maka setan langsung membisikan Pada jiwa kita Di pikiran kita Ditanamkan Ingat ini ya Ingat itu ya Kalau gak percaya Silahkan ya nanti Begitu sholat tuh Anda tuh sebelum takbir Biasa saja Sudah siap-siap Tapi begitu mulai takbir Allahu Akbar Itu otomatis di kepala kita Diminta atau tidak Hadir Silahkan gak percaya Duhur nanti Begitu mulai takbir muncul Ini pengingat Saya pun ini sekarang Itu akan dimunculkan tuh Ingat kata Ustaz Adi ya Begitu anda bertakbir Setan akan membisik Itu setan itu Bukan saya Sehingga anda Begitu takbir tuh Ingatnya ingat ta'lim Itu Itu pekerjaan khinzip tuh Nah walhan itu setan wudhu Dia menggoda Orang yang wudhu itu Supaya Ragu-ragu terus Ini sebenarnya Saya wudhu apa? Batal Wudhu atau batal? Nah kata Nabi Kalau ada suasana seperti itu Ya Suasana seperti itu Baik ketika anda sedang sholat Ya ini disebutkannya Sedang suasana sholat Layan fatil Aw layan sholat Jangan batalkan dulu sholatnya Jangan batalkan Atau kalau anda pun Di luar sholat Ya Merasa ragu-ragu Wudhu tidak Kata Nabi Layan sholat Aw layan fatil Jangan batalkan dulu Ya jangan langsung wudhu dulu Hatta yasma'asautan Aw yajida'rihan Oh ada til sekali Sampai Suaranya Kedengaran Atau aromanya tercium Kata Nabi Ya ini memadukan keduanya Kan tadi saya sampaikan Dari sini nanti ulama Membuat jenis-jenis kentut Tuh kan perkara kentut aja Ada fikihnya di Islam tuh Ada Ragam kentut dalam fikih Dengan itu Mau jadi Apa namanya Senyuman juga Emang seperti tubabnya Jadi kalau keluarkan dari hadis ini Maka kita dapatkan tiga jenis kan Ya yang paling pokok itu Tiga Pokok-pokok kentut Tuh ada tiga Ya ada yang Bau Dan Suaranya bersamaan Ya sudah suaranya keluar Ya Baunya juga tercium Aromanya tercium Itu satu Ya Au itu kan bisa menggabungkan Tuh pilih salah satu Ya Atau yang kedua Kan ditahan-tahan tuh Supaya suaranya gak keluar Ya Tapi baunya gak bisa ketahan Ya jadi ada yang tidak bersuara Ya Tapi baunya keluar Ya Baunya tercium Atau juga Ada yang memang suaranya keluar Tapi baunya mungkin Gak terlalu tercium Ya tiga kondisi Ada bau dan suara bersamaan Aroma dan suara bersamaan Ya ada yang kedua Suaranya ada Terdengar Tapi aromanya tidak tercium Yang ketiga Aromanya tercium Tapi suaranya gak ada Nah intinya Dipastikan dulu Sampai kamu berkeyakinan Bahwa Kamu itu Kan kalau Buang air kecil Udah pasti tahu Tapi hadas yang paling Diberikan wasas oleh setan Itu perkara kentut Ini masalahnya Ya Kalau buang air kecil Udah ketahuan Pak buang air besar Udah jelas Itu jelas membatalkan wudu Jelas wudu lagi Tapi perkara kentut Yang selalu dibikin oleh setan itu Kamu tuh tadi tuh begini Kamu tuh sebetulnya Batal wudunya gitu Nah kata Nabi Pastikan dulu Kalau kamu ragu Pastikan dulu Punya wudu atau tidak Ingat-ingat betul Nah kalau Merasa tidak ingat Sudah Di antara dua Dengar baunya Dengar suaranya atau enggak Mencium baunya enggak Kalau gak ada dua ini sama sekali Yakinkan kamu berwudu Selesai Kalau terus was-was Terus was-was Nah maka yang seperti ini Kalau berkelanjutan was-wasnya dalam Ya batalkan dulu Kemudian ambil wudu Lalu sejak saat itu Ambil yang paling kuat Untuk diingat Kalau anda bertahan pada keraguan Itu akan dipermainkan terus oleh setan Ya jadi awas Kalau ada orang punya penyakit Ragu-ragu Ya ragu-ragu Terus ragu-ragu Ambil satu keyakinan Satu jalan yang temui yakin Jadi begitu ada was-was Yakin saya suci Nah kalau sudah kita ambil Satu keyakinan itu Setan gak akan goda lagi Dia akan pindah kepada aspek yang lain Ya karena sifat setan begitu Yang penting Orang gagal ibadah Yang penting bermaksiat Jadi kalau gagal satu pintu Dia pindah pintu lain Gagal ini pindah lagi ke yang lain Jelas ya Ini perkara hadas Terkait dengan kentut ususnya Nabi menyampaikan Maaf ya kalau ini Lebih apa adanya gitu disampaikan Kalau fikir itu ya begitu Kalau sudah masuk pembahasannya Ya kadang-kadang Ada melewati Pembahasan tertentu Melewati batas-batas ketabuhan Tapi menyesuaikan porsinya Secara proporsional Siapa yang masuk di bab itu Siapa yang ada disini Dan sebagainya Kayaknya nanti kalau dalam zonasi Nanti kita akan lebih spesifik Terlihat ya Apa namanya Kan ada database ya tuh Ya dari usia Dari ini macam-macam Makanya Seadanya aja ya Usia tuh jangan dibuat-buat Ya kalau 70 tahun 70 tahun aja Jangan dibikin 17 tahun misalnya Atau 7 tahun Apalagi ganti foto profile Dan sebagainya Gak usah Ya seadanya aja Untuk memetakan Apa yang bisa dikaji Kualifikasi apa Kan nanti kajiannya komplit Insya Allah Ya ada kajian tentang usia Kalau usia begini Seperti apa Disini bagaimana Dan sebagainya Itu macam-macam Supaya faedahnya bisa Dapat dengan lebih baik Saya kira ini ya Yang coba kita bacakan Selanjutnya Topik yang kelima itu Takhfifid ludu Ya jangan memberat-beratkan Saat ludu Jadi mencoba memberikan Kemudahan Ya keringanan Kepada diri kita Jadi kalau misalnya Apa namanya Dalam keadaan Kondisi-kondisi yang mendesak Kondisi di perjalanan Dan sebagainya Sekali ya satu kali Tidak harus kemudian Langsung dua kali Atau tiga kali Kalau misalnya Butuh yang pokok saja Sedang nunggu di pesawat Ya sebentar lagi Misalnya Kalau semua Seluruhnya terasa lebih lama Yang pokoknya Yang kita basuh pun Sudah sah Sudah baik Jadi prinsipnya dalam agama Silahkan cari yang memudahkan Tapi jangan dimudah-mudahkan Ya Itu gambaran cepatnya Kalau kita bacakan semua Nanti juga waktu Yang tidak memungkinkan Ya Kurang lebih seperti itu Teman-teman sekalian Nanti yang lainnya Kita bisa tambahkan Dalam sesi Kajian khusus di zoom Ya Kalau ngaji kitab Nanti Ini saya copykan dulu Supaya Anda pegang Supaya nanti Pembahasan-pembahasannya Lebih cepat Kepada Aspek-aspek yang lain Tapi pendalaman Di sesi khusus Saat zoom nanti Tolong nanti Di scan Adminnya Tolong di scan Sampai mana batasan Yang saya tunjukkan Nanti kalau sudah ditunjukkan Baru kemudian kita Sampai spesifik Menggali Jadi kalau saya katakan Bawa kitab Kitab Ini babnya yang kita perdalam Jadi kalau ini kan Ngaji umum Ya Materi umum yang kita sampaikan Istifadah Ngambil manfaatnya Bisa banyak luas Tapi kalau sudah pendalaman Saya menginginkan Tiga aspek terpenuhi Aspek rohaninya Lewat dalil Kita bacakan Kemudian dari logika Lewat pemahaman Hikmah Keterangan ulama Dan prakteknya adalah Bagaimana kita mempraktekan Dalam kehidupan Itu gak mungkin kita bisa kaji Kecuali ada referensi Yang bisa kita perdalam Lewat kitab-kitab Dan sebagainya Jadi kalau ada kitab Saya tunjukkan Kalau banyak materinya Nanti saya ringkaskan Ya ada intisari Atau buku Saya sampaikan kepada teman-teman Ini ya Dari sini Nanti kalau Anda mau tahu Dari mana saya menulis ini Ini bukunya saya tunjukin Ini 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 Itu kan Nah kalau mau baca Dari sumbernya Silahkan Tapi kalau mau cepat Ya silahkan Ini bisa diakses Kurang lebih seperti itu Materi yang akan kita bahas Rasanya hari ini Kita cukupkan dulu Sampai di bab yang keempat Dan subtopik yang keempat Dan pengantar kelima Dan pertemuan berikutnya Kita akan masuk Ya pada materi yang baru Ya saya anggap Gudunya sudah selesai Karena tutorial sudah disampaikan Tinggal kemudian urutannya Menghadap ke arah Qiblat Semestakbil Qiblat Apa itu Qiblat Bagaimana menghadap Qiblat Seperti apa gambaran menghadap Qiblat Dan turunan-turunannya Ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya Pada hari Senin Karena besok hari Sabtu Dan Ahad Itu berlaku zonasi Zonasi Untuk zona 3 ya Ya 3 sampai 7 ya Jadi kita lihat nanti Waktu berkesesuaian Tinggal ditunggu konfirmasi di hari ini Anda yang mendapatkan informasi Di email Atau di WA Atau di SMS Tinggal cek Anda masuk zona berapa Silahkan disiapkan Nanti jamnya jam berapa Masuk ke situ Ini nanti ada Sus untuk konsultasi dulu Pekan ini Ya tanya jawab Tanya jawab seputar pengayaan Atau hal-hal yang sifatnya umum Tinggal dilihat zonasi Anda Ada pun pendalaman untuk kitab-kitab Yang menyertai pembahasan kita Nanti terkurikulum setelah selesai Kurang lebih ada 300 lagi kuatanya Setelah selesai Saya duga sih mungkin Akhir bulan ini selesai Maka bulan depan kita ada sesi pengajian Pendalaman khusus via Zoom Yang bagian pertamanya Akan mendalami dulu Dalil-dalil apa yang telah kita Sampaikan berdasarkan kitab-kitab Yang disampaikan oleh para ulama Jadi nanti kalau Anda Mengerjakan atau ditanya Anda bisa jawabnya dengan komplit Ini loh ya begini Dalil Qur'annya seperti ini Hadisnya begini Logikanya begini Ditemukan di kitab ini Ulama ini yang menyampaikan Jadi enak kita Ke anak-anak kita bisa ngajarkan kembali Rangkuman catatan kita bisa diteruskan Sehingga bisa dikaji di kemudian hari Saya kira itu yang bisa disampaikan Di kesempatan kali ini Izin untuk menyampaikan Setidaknya dua informasi Yang saya duga penting Informasi pertama Terbuka sifatnya Bagi teman-teman yang terhubung Di Youtube khususnya Yang mengikuti kajian ini Dan berminat untuk tergabung Dalam Mira Anda tinggal ikuti Keterangan di deskripsi Atau nanti Ada Ustadz Fadil Yang menyampaikan teknisnya Ada sekitar kurang lebih 300 lah Kuota lagi Sampai tercapai selesai Kalau sudah selesai Kita akan beralih Ke metode Metode dengan zoom Penggunaannya Supaya maksudnya Lebih terkontrol Atau nanti Ada juga yang pakai Youtube Tapi nanti Dikirimkan linknya khusus Supaya lebih Tersistematiskan Pembelajaran Dan terukur Apa yang kita bahas Dari awas sampai akhir Ada pun kalau ingin Menyimak secara umumnya Nanti bisa dilihat Di Youtube-nya Mira Di Youtube Mira itu Nanti biasanya Operator kita Atau admin kita Di IT kita Itu merapikan kembali Nanti dirapikan Sehingga bisa kelihatannya Spesifik untuk belajar saja Mudah-mudahan Ada manfaat Yang bisa didapatkan disitu Saling mendoakan Semoga dengan itu Allah rizai kita sebuah Sampai kehidupan kita berakhir Tugas kita selesai Dan menghadap kepada Allah Dengan penuh kemuliaan Allahumma taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Wa tuba alayna Innaka antas tawabun rahim Allahumma barik lana Ya Allah Fi kulli hayatina Wa fi umurina Wasa khasatan Fi hadil jum'a mubarakah Bi barakatika Ya ar-Rahman rahimin Tabaraktaya Dhal jelali wal ikram Rabbana atina Fi dunya hasana Wa fil akhirati Hasana tawakina Azhaban nar Assalallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajum'ain Wa akhiru da'wana Subhanakallahum Wa bihamdika Asha'adu an la ilaha illa Anta nastaghfiruka Wa natubu ilaik Walhamdulillahi rabbil adilin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh